Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 terakhir selamat menikmati 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 bacaan idhahar wajib kenapa adhanun sukun bertemu dalam satu kata dalam satu kata lanjut masih sama kata-katanya adalah ad-dunya bacaan idhahar wajib kenapa adhanun sukun bertemu dalam satu kata bacaan idhahar omariyah kenapa ada altarif bertemu ad-dunya ad-du bacaan idhaham syamsiyyah kenapa ada altarif bertemu sekarang dunya bacaan idhahar wajib kenapa adhanun sukun bertemu ya bil-akhirah bil-a bacaan idhahar omariyah kenapa ada altarif bertemu hamzah yuqatiluna yuqatiluna fi sabilihi soffal ka'annahun bunyanun marsus bacaan idhaham eh bacaan idhahar wajib terletak di belas-belas sini teman-teman perhatikan ya bunyanun bunyanun kenapa adhanun sukun bertemu ya dalam satu kata baik kita oleh dari sini fi sabilihi soffal ka soffal ka bacaan idhah idhahar il-ikhfa haqiqi kenapa ada fatz hatayin bertemu kaf ka'annah ka'annah bacaan gunnah musyak dadah kenapa ada nun bertajdi ka'annah humbu humbu bacaan ikhfa syafawi kenapa ada mim sukun bertemu ba bunyanun 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 bacaan idhahar wajib kenapa ada nun sukun bertemu ya bunyanun ma numma bacaan idhaham biahun kenapa ada nun ada nun sukun adhanum matayin bertemu mim marsus nanti ini ada lagi teman-teman ada bacaannya sendiri ini juga marsus ini juga ada bacaannya sendiri lanjut ini nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah selanjutnya ayatnya selanjutnya terletak sebelah sini bunyanan bunyanan tidak boleh dibaca bun atau bu ya tidak boleh karena ini adalah bacaan idhahar wajib kenapa ada nun sukun bertemu ya dalam satu kata dalam satu kata kol lube lube bacaan kol kolah suhra kenapa ada huruf kol kolah yang matinya asli sebelah sini sebelah sini fil jahim al jahimi al jah al jah bacaan idhahar omariyah kenapa ada altari bertemu jim kita fokuskan sebelah sini selanjutnya selanjutnya layan zanubun yanuhum lanti banauri batau fi kulubihim bunyanuhum bunyanuhum bacaan idhahar wajib kenapa ada nun sukun bertemu ya dalam satu kata jadi kata-kata dalam satu kata itu tidak boleh hilang karena itu yang membedakan antara bacaan idhahar wajib jadi ketika memberikan alasan harus ada kata-kata dalam satu kata atau dalam satu kalimat itu yang membedakan antara ini dengan ini gitu ya lanjut banauri batau fi tau fi bacaan ikhfa hakiki kenapa ada hatain bertemu fa lanjut min anabi wanzar' wanakhilun sinwan jadi ada dua kata ini dan ini hukumnya sama yaitu idhahar wajib kenapa ada nun sukun bertemu wawu dalam satu kata yang lainnya kita tidak bahas sudah biasa ini sudah semuanya atau kita bahas ya ya weh kita bahas aja min a min a bacaan idhahar halqi kenapa ada nun sukun bertemu hamza anabi waw bacaan idhaham bihunnah kenapa ada kasratain bertemu wawu wazar'un wawu bacaan idhaham bihunnah kenapa ada bermatain bertemu wawu jadi dimasukkan ke huruf wawunya wanakhilun si lun si bacaan ikhfa hakiki kenapa ada bermatain bertemu so'd sinwan wawu bacaan idhaham bihunnah kenapa ada bermatain bertemu wawu waghairu sinwan waminan nakhlimin tal'ihaqin wanundaniyatun wajannat sebelah sini teman-teman kita masuk ke idhahar wajib dulu idhahar wajibnya terlata di sebelah sini kenapa ada nunsukun bertemu wawu dalam satu kata kita kita urai dari awal waminan nakhli an nakhli bacaan idhom syamsiyah kenapa ada al-tarif bertemu nun min to min to bacaan ikhfa hakiki kenapa ada nunsukun maaf ada nunsukun bertemu to min bacaan idhahar wajib kenapa ada nunsukun bertemu wawu dalam satu kata bacaan ikhfa hakiki kenapa ada bermatain bertemu dal daniyatua bacaan idhom bihunna kenapa ada bermatain bertemu wawu bacaan gunah musyad dadah kenapa ada nun bertajdi alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan idhahar wajib teman-teman ya dan sudah kita praktekkan dari awal sampai akhir ya sudah kita perlihatkan cara membacanya kemudian alasannya kenapa dinamakan idhahar wajib perbedaannya antara idhahar wajib dengan idhom bihunna dan lain sebagainya diharapkan teman-teman sudah bisa mengaplikasikan sudah tahu kenapa harus dibaca jelas ya ketika ada pertanyaan atau ada pertanyaan itu timbul dari diri sendiri jadi bisa menjawab atau yang memang sejak dulu ada pertanyaan kenapa kalau dunia itu dibaca jelas ya kalau mayakulu harus dibaca dengung sekarang sudah ada jawabannya jadi ini sudah diharapkan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah semenjak lama ditanyakan dalam hati seperti itu baik sebelum kita tutup idhar wajib akan kita bahas lagi setelah itu akan kita tutup apa yang dinamakan idhar wajib idhar wajib adalah apabila ada non sukun atau eh non sukun apabila ada non sukun bertemu ya atau wawu dalam satu kata bedanya dengan idhar wajib adalah kalau idhar wajib itu berbeda kata kalau idhar wajib harus satu kata ya idhar wajib harus satu kata dan membacanya harus jelas ad-dun-ya bun-ya nun sin wa-nun lin wa-nun seperti itu jadi harus jelas cukup ya semoga bermanfaat sampai jumpa di pertemuan yang akan datang agenda selanjutnya adalah kita akan membahas hukum ro insyaallah ya hukum ro dibagi menjadi dua yaitu tafhim ro tafhim dan ro tar bagaimana penjelasannya akan dibahas di pertemuan yang akan datang tetap semangat belajar Al-Quran tetap semangat belajar tajwid tetap semangat memperbaiki bacaan-bacaan tajwid kita bacaan-bacaan Al-Quran kita semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya rildonya kepada kita semuanya amin amin kurang lebihnya minta maaf walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati